Intro Lumayan kan, vila gratis, rimba bilang begitu Iya, kata bokap, yang penting bisa jaga kelakuan dan kebersihan Soalnya gak ada yang bantu-bantu, jadi kita benar-benar sendirian, ucap Desi Percakapan menyenangkan itu, terjadi di dalam kampus, tempat kami semua berkuliah Aku Bara, mahasiswa angkatan 2016 Salah satu universitas di Jakarta Bersama dengan empat teman segeng di pertengahan 2018 Kami berencana untuk mengisi liburan Dengan menginap di vila yang letaknya di kawasan Puncak Bogor Bukan tanpa alasan, kami mencetuskan ide itu Semua karena orang tua Desi, baru saja membeli vila di Puncak Desi dan keluarganya juga baru sekali menginap di sana Jadi kami merasa sangat beruntung, karena sudah jadi teman dekat Desi Bisa menggunakan vila miliknya untuk liburan Jadi berangkatnya kapan kita? Dari hari Rabu aja yuk, minggunya kita balik ke Jakarta Gimana Des, oke enggak? Bebas, vilanya enggak ada yang make kok Desi menjawab pertanyaan rimba Sambil terus memperhatikan layar ponselnya Oh iya, enggak usah banyak orang lah Kita-kita aja Ribet kalau terlalu rame Lanjut Desi berucap Iyalah, kita berlima aja Biar bisa satu mobil ajakan Jawabku Singkat cerita akhirnya Kami memutuskan untuk menghabiskan sebagian liburan kuliah Dengan menginap di vila Puncak Bogor Rencananya hampir selama satu minggu Kami tinggal di sana Hari yang dinanti-nanti pun akhirnya tiba Aku, Desi, Rimba, Fero, dan Farah Berangkat dari rumah Desi di kawasan kebayoran menuju Puncak Akhirnya liburan pun dimulai Layaknya sebagaimana liburan Suasana perjalanan sudah sangat menyenangkan Obrolan tanpa putus diselingi canda dan tawa Ramai terdengar dalam kendaraan Aku yang dibelakang kemudi Juga ikut merasakan kegembiraan ini Mungkin hampir seluruh orang Indonesia tahu Kalau kawasan Puncak Bogor ini Dikenal sebagai tempat untuk berlibur melepas penat Tempat mendapatkan udara segar pergunungan Khususnya untuk orang yang tinggal dan bekerja Di Jakarta dan sekitarnya Di puncak dengan udaranya yang sejuk Banyak berdiri vila-vila Dengan berbagai ukuran Kebanyakan memang disewakan Untuk wisatawan Daerah mana si vilanya Des Tanyaku ketika kami sudah sampai di daerah Ciawi Jam 2 siang Menjelang sore Cisaru wabar Nanti gue kasih tahu jalannya Ini terus aja dulu Masih jauh Jawab Desi Gak bisa dipungkiri Kawasan Puncak ini Merupakan tempat menarik bagi wisatawan Dari Ciawi yang masih terbilang di bawah Sudah berjejer toko-toko yang menjual makanan khas Puncak Banyak resto bagus Dan warung-warung kopi dari yang sederhana Sampai yang hipe juga banyak Kawasan Puncak sudah bisa dipastikan rame dan macet kenderaan Di setiap akhir pekan Tapi karena ini hari Rabu Jadinya lalu lintas Cenderung gak terlalu ramai Kendaraan kami melintas nyaris tanpa hambatan Sebelum keluar dari jalan utama Untuk menuju daerah tempat villa berada Terlebih dahulu Kami mampir di salah satu resto untuk makan siang Gak lama kami menghabiskan waktu di resto ini Sekitar setengah jam kemudian Kami melanjutkan perjalanan lagi Seperti yang Desi bilang Vila yang kami tuju ini Letaknya di daerah Cisarua Desi juga bilang Letak pastinya vila Bisa dibilang letaknya di dekat kaki gunung Pangrangu Jadi sudah cukup jauh dari jalan utama puncak Dan benar Aku yang bertugas sebagai supir Merasakan kalau jalan yang harus ditempuh menuju vila Cukup jauh Tapi walaupun begitu Perjalanannya sangat menyenangkan Suasananya asik Dengan udara yang semakin lama Semakin sejuk Buset Gede banget vilanya Des Itu ucapan pertama Yang keluar dari mulut Fero Ketika kami sudah sampai di depan vila Yang berpagar dan punya gerbang tinggi Benar yang Fero bilang Vilanya sudah kelihatan besar Walaupun kami melihatnya masih dari luar Sebentar Gua turun dulu ya Buka pagarnya Desi lalu turun Untuk membuka pagar Setelah pagar terbuka Aku lalu memasukkan kendaraan Vila bertingkat yang bentuknya semi modern Walau gak bisa dibilang bangunan baru Halamannya luas Jarak dari gerbang depan ke vilanya Cukup jauh Aku memakirkan kendaraan Persis di depan vila Setelah turun kendaraan Kami lalu melihat-lihat sekeliling Walaupun lebih sering kosong Tapi vila ini Kelihatan sangat terawat Rumput indah menutupi Hampir seluruh permukaan halaman Dan perkarangan Beberapa pohon besar Berdiri subur di bagian-bagian sudutnya Sambil berbincang menyenangkan Kami gak langsung masuk ke dalam vila Tapi memilih terlebih dahulu Melihat ke bagian belakang Wah Ternyata di belakang menyenang Ternyata di belakang menyenangkan Namun ukurannya gak terlalu besar Sepertinya diperuntukkan Untuk tamu Di pinggir kolam juga ada Dua gazebo kecil Yang sangat pas sebagai tempat Nongkrong dan berbincang Gak ketinggalan Pemandangan yang dimiliki Juga sangat bagus Dari vila ini Kami dapat melihat indahnya Gunung Pangerangu Dari jarak yang cukup dekat Sebelumnya Yang punya vila ini Keluarga keturunan Belanda Katanya sih Dari kakek nenek mereka Sudah tinggal disini Tapi cucu mereka Memutuskan untuk menjualnya Jadilah bokak gua yang beli Begitu Desi bilang Udah lama kosong ya Des Farah yang sebelumnya Lebih banyak diam Akhirnya bersuara Katanya sih Lebih sering kosong Tapi Kadang katanya ada yang sewa juga Walaupun jarang Karena katanya Villanya terlalu besar Gitu sih Kalau kata Pak Rustam Penjaga yang suka vila ini Begitu Desi bilang Terus Pak Rustamnya kemana Tanyaku Dia lagi ada keperluan Baru bisa datang Nanti hari Sabtu Jawab Desi Kami semua tiba-tiba Kompak bengong Mendengarkan cerita Desi Tenang aja Gak ada hantu kok disini Gua tahu apa yang sedang ada Di kepala kalian Desi dengan ketawanya Membuyarkan lamunan kami Apa yang Desi bilang Memang benar Sempat terlintas Di kepalaku Kalau mungkin saja Villa ini angker Karena lebih sering kosong Gak berpenghuni Tapi ya sudahlah Aku dan teman-teman Yang lain Coba mengabaikan Pikiran jelek itu Lebih memilih Memaksa diri Menikmati Suasana dan Keindahan sekitar Aku ke kamar dulu ya Sebentar Aku bilang begitu Lalu meninggalkan Teman-teman semuanya Yang tetap kumpul Di gazebo Hari sudah menggelap Sinar matahari Hanya menyisakan Percikan warna Jingga tipisnya Sudah jam 6 Lewat sedikit Aku melangkah masuk Lewat pintu belakang Yang pertama Ditemui ketika Sudah di dalam Adalah dapur Yang ukurannya besar Kemudian Kalau berjalan Sedikit lagi Akan ditemui Ruangan kecil Tanpa pintu Ruangan kecil ini Berhadapan Dengan kamar mandi Setelah itu Akan ada ruangan makan Dengan meja oval Yang cukup besar Setelah ruangan makan Tentu saja ada Ruangan tengah Yang cukup besar Ukurannya Seperti yang sudah Aku ceritakan tadi Villa ini bertingkat Di lantai bawah Ada dua kamar tidur Di lantai atas Ada tiga Kami semua memutuskan Untuk menempati Kamar atas Karena di atas Memiliki teras Yang menyajikan Pemandangan pegunungan Gak lupa Dalam perjalanan Menuju kamar Aku juga menyalakan Setiap lampu Yang ada di dalam Tangga menuju Lantai atas Letaknya di antara Ruangan tengah Dan ruangan makan Tangganya berbentuk Lorong Karena tertutup Dinding ruangan tengah Gak lama Akhirnya aku sampai Di kamar atas Rencananya Aku hendak mandi Makanya Tujuan ke kamar Adalah untuk Mengambil Perlengkapan mandi Desi bilang Juga sebelumnya Kamar mandi Di lantai atas Belum bisa digunakan Masih dalam Perbaikan katanya Jadi kamar mandi Hanya ada Di lantai bawah Setelah selesai Aku langsung Turun lagi ke bawah Menuju ke kamar mandi Menuruni tangga lagi Lewat ruangan tengah lagi Ruangan makan Dan akhirnya Sampai di depan Kamar mandi Tadi sempat aku bilang Kalau di depan Kamar mandi Ada satu ruangan kosong Tanpa pintu Yang aku gak tahu Apa fungsinya Sebelum masuk Ke kamar mandi Aku menghentikan langkah Karena ada yang Menarik perhatian Dari dalam Ruangan kosong ini Ada benda Yang bentuknya Cukup aneh Tergeletak Di dalamnya Ruangan masih gelap Karena memang Gak ada lampu Di dalamnya Hanya mengandalkan Lampu yang ada Di dapur Karena agak gelap Itulah Jadinya pada awalnya Aku jadi gak bisa Melihat dengan jelas Benda apa itu Maka dari itulah Akhirnya aku memutuskan Untuk melangkah Lebih dekat lagi Supaya bisa melihat Lebih jelas Memastikan benda apa itu Ketika sudah cukup dekat Bentuknya mulai jelas Terlihat Berbentuk Empat Persegi panjang Berwarna gelap Awalnya Aku pikir Ini adalah Sebuah meja panjang Tapi Kemudian Pikiranku berubah Karena Benda itu Terlalu rendah Kalau itu Adalah meja Ketika hanya berjarak Tinggal kira-kira Satu meter Akhirnya aku bisa tahu Dengan pasti Benda apakah itu Sebenarnya Aku terkejut Terperanjat Pada detik awal Aku terkesima Seperti terhipnotis Detik berikutnya Langsung melangkah cepat pergi Dari situ Lalu menuju gazebo belakang Dimana teman-temanku Berkumpul semuanya Kenapa lo barah Tanya Fero Ketika aku sudah sampai Des Ruangan di depan Kamar mandi itu Tempat apa sih Tanyaku sambil terus Berusaha mengatur nafas Nantinya mau jadi gudang Kenapa emang Desi menjawab Di akhiri pertanyaan Tadi Gua lihat ada peti mati Di dalamnya Emang ada peti mati Di situ Des Aku bilang begitu Dengan nafas Yang masih juga tersengal Peti mati Jangan bercanda lu ah Mana ada peti mati sih Gak ada Gak ada Desi menjawab Dengan terperanjat Baru aja gua lihat Peti mati di ruangan itu Des Makanya gua panik Dan langsung kesini Jawabku lagi Kemudian tanpa dikomando Kami semua langsung bergegas Masuk ke dalam vila Semua penasaran Dengan omonganku Tapi betapa terkejutnya aku Ketika sudah sampai lagi di ruangan itu Ternyata ruangannya kosong Gak ada barang apapun Apalagi peti mati Tuh kan Lu halu nih Mana ada peti mati Orang ruangannya masih kosong gini Ngagetin aja lu bara Dengan nada kesal Desi bilang begitu Juga dengan teman yang lain Aneh Padahal jelas-jelas Tadi aku melihat ada peti mati Kenapa tiba-tiba hilang Atau aku yang salah lihat Sepertinya gak mungkin Aku sangat yakin Karena melihatnya dari jarak yang sangat dekat Sejak kejadian peti mati itu Pikiranku jadi gak tenang Tentu saja hal ini menjadi pikiranku Enggak barah Gua yakin lu salah lihat Emang ruangannya juga gelap kan Udahlah Jangan dipikirkan Rimba lagi-lagi menegurku Mungkin karena melihat aku masih melamun Setelahnya aku berusaha untuk meyakinkan diri Kalau aku benar salah melihat Berusaha untuk melupakan juga Singkatnya malam itu kami habiskan dengan bercekrama Di pinggir kolam hingga larut Sekitar jam satu lewat tengah malam Kami baru masuk ke dalam dan beristirahat Malam itu kami lalui tanpa kendala Sama sekali gak ada kejadian yang mengganggu Tidur pun terbilang nyenyak Tapi ada sedikit keanehan Yang aku rasakan Di dalam tidur Aku bermimpi aneh menjuru seram Di dalam mimpi tiba-tiba aku Seperti tengah menghadiri acara duka cita Aku duduk di dalam satu ruangan besar Semua tamu mengenakan pakaian hitam-hitam Ruangannya gak terlalu terang Suasana duka yang sangat terasa Yang paling aku ingat Sepertinya zenazah laki-laki Karena mengenakan jas yang juga berwarna gelap Suasana duka namun mencekam Begitu terasa Hening sama sekali Tidak ada suara Tidak ada suara Tidak ada suara Aku jadi makin merasa Tidak ada suara 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 Tapi begitu sampai di ruangan tengah Langkahku berhenti Pada detik ini Aku tersadar Kalau ternyata Tidak sedang sendirian Di ruangan tengah Aku melihat pemandangan aneh Dan menyeramkan Di redupnya ruangan Ternyata disitu Ada banyak orang Kira-kira belasan Semua orang duduk Berbaris di kursinya Semuanya berpakaian hitam Ada beberapa anak kecil juga Yang duduk di barisan depan Aku masih berdiri terbengong-bengong Tidak paham apa yang sedang terjadi Coba menerka-nerka Siapakah sebenarnya Orang-orang yang sedang ada Di hadapanku ini Tapi beberapa detik berikutnya Aku baru sadar Akhirnya aku bisa mengenali Kegiatan ini Ternyata di hadapanku ini Adalah persis dengan Pemandangan yang ada Di dalam mimpi pada malam sebelumnya Apalagi setelah aku Menoleh ke sebelah kanan Persis di sebelah kananku berdiri Ternyata ada peti mati Peti mati yang tutupnya Dalam keadaan terbuka Yang lebih ngeri lagi Dengan jelas aku dapat melihat Ada jenazah yang sedang terbaring Di dalamnya Karena jarak kami yang sangat dekat Ternyata di ruangan tengah Sedang ada kegiatan Acara duka cita Persis seperti yang aku mimpikan sebelumnya Aku semakin ketakutan Karena melihat para hadirin Yang sedang duduk wajahnya pucat pasi Tanpa ekspresi Sangat menyeramkan Seperti tersadar Aku lalu memaksakan diri Melangkah mundur Menjauh Ketika akhirnya melihat Dari arah belakang Ada sosok yang sedang bergerak Berjalan menuju peti mati ini Yang membuat aku panik Ternyata sosok ini Bergerak melayang pelan Aku terus melangkah mundur Menuju pintu belakang Sesampainya di pintu belakang Aku langsung membukanya Lalu lari keluar Merogos aku celana Ternyata ponselku masih ada Kemudian aku coba Menghubungi teman-temanku Bara Lu dimana sih Gila lu ya Kami cari lu sampai ke jalan Di ujung telepon Desi bilang begitu Gua masih di vila Buruan Lu jemput gua kesini Jawabku Kemudian aku lari Mengelilingi vila Menuju gerbang depan Gak lama kemudian Teman-temanku datang Kemudian aku mengajak mereka Untuk jangan kembali Ke vila Ternyata masih jam 1 Lewat tengah malam Akhirnya kami berhenti Di salah satu warung kopi Untuk berbincang Kemudian aku ceritakan Semua yang baru saja terjadi Tapi menurut teman-temanku Setelah pamit untuk tidur duluan Aku malah menghilang Gak ada di dalam vila Teman-teman sudah mencari Ke setiap sudut vila Tapi mereka gak menemukan aku Makanya mereka lalu Berkendara ke luar vila Mereka fikir Aku sedang keluar sendirian Padahal sebenarnya Aku masih ada di dalam vila Kenapa mereka gak bisa menemukanku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa